Penyidik resese kriminal Polres Metro Depok terus mendalami kasus ayah yang tega membunuh anaknya sendiri di perumahan klaster Pondok Jati Jajar Tapos Depok. Dari bukti tambahan berupa rekaman CCTV dan penyidikan mendalam, tersangka terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kepala Satuan Resese Kriminal Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan, dari hasil pemeriksaan secara mendalam, penyidik menemukan bukti baru atas kasus pembunuhan seorang anak oleh ayah kandungnya di Depok, Jawa Barat. Tersangka Rizki Noviandi mulai menjurus kepada pembunuhan berencana. Lantaran sebelum melakukan pembantaian, pelaku tidak ingin melihat anak laki-lakinya melihat kejadian tersebut. Jadi, keterangan terakhir disampaikan bahwa sebelum melakukan pembantaian itu, pelaku tidak ingin anak laki-lakinya melihat kejadian tersebut, sehingga dibawa keluar, ditaruh di teras saat itu, dan kemudian pelaku masuk lagi ke dalam untuk mengunci pintu. Itu ya, keterangan. Kemudian baru mengambil gorok yang sudah ada di bawah hija. Kita simpulkan sudah ada niatan untuk melakukan sesuatu di dalam ya. Meski demikian, tim penyidik masih mendalami pengakuan pelaku hingga tuntas. Diketahui, pemicu aksi kejadian pelaku tidak hanya harga diri, namun adanya hutang-hutang. Tak hanya itu, pada saat diperiksa awal, pelaku juga mengakui membuang barang buti narkoba di area atau tempat wudhu di sekitar rumah Cid. Hingga saat ini, istri pelaku pun belum bisa dimintai keterangannya oleh tim penyidik, lantaran kondisinya belum stabil. Sebelumnya, diketahui pelaku tega membunuh putrinya dan menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam pada selasa lalu di Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, diketahui pelaku pun sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!